Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan kami di Wira Usaha TV Kali ini saya akan berbagi dan mempresentasikan tentang tip dan trik jualan kelapa Atau bisnis kelapa dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya Oke, ikuti selanjutnya Yang pertama, kelapa seperti ini Kalau kita misalkan beli di Tengkula, itu biasanya A, B, C Kalau A dan B, itu biasanya harganya kalau grosir itu Kalau kita beli dalam kapasitas yang cukup banyak, itu kurang lebih 7.000 rupiah Kita bisa menjual satu kelapa ini dengan harga 10.000 rupiah Ketika sudah dikupas habis, seperti itu ya Per satu kelapa Berarti kita sudah mendapatkan penghasilan 3.000 Itu yang pertama Yang kedua, kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari batok kelapa Nah, ini batoknya ini juga laku teman-teman Batoknya ini juga laku Batoknya ini kurang lebih 1.500 per kilo 1.500 per kilo Batoknya, dari kelapanya Kemudian batoknya juga laku Kemudian juga Sepetnya Sepet kelapa Ini juga laku Dibuat apa? Dibuat kerajinan Dibuat keset Dibuat media tanam Dan sebagainya Ini juga laku Tidak hanya sepetnya Ini juga Serutannya Serutannya seperti ini Ini juga laku Ini 1.000 per kilo 1.000 rupiah per kilo Kemudian Air kelapa Itu juga kita bisa jual Di situ Sebagian kalau di pasar Daerah Malang Pesuruan itu Sebagian besar dikasih Tapi kalau misalkan dia Pesan Misalkan dalam jumlah yang cukup banyak Itu biasanya dijual Jadi Bisnis kelapa Ini sangat-sangat menguntungkan sekali Karena tidak ada satupun ini yang dijual Eh Tidak ada satupun Yang tidak laku Maksudnya Ya teman-teman Mulai dari Kelapanya Mulai dari batoknya Kemudian sepetnya Sampai surutannya seperti ini Semuanya laku dijual Oke Kemudian Selanjutnya Selip Dari hasil penyelipan Biasanya ibu-ibu yang ke pasar itu Males Misalkan di rumah Mau Mau Maruk sendiri di rumah Biasanya dia itu Nyelip Nyelip sendiri Itu ditambah lagi Sekitar 2.000 rupiah Per kelapa Jadi kita sudah bisa kalkulasi Yang pertama Penghasilan kelapa itu Per satu bijinya itu 3.000 Ditambah Bakok kelapa Seperti ini 1.500 per kilo Ditambah lagi Surutannya Kayak ini 1.000 per kilo Ditambah lagi Kemudian Jasa Jasa paruh Itu 2.000 per kelapa Jadi Kita bisa Mendapatkan keuntungan Bahkan 100% lebih Teman-teman Begitu Kemudian Saya tidak mau berbicara tentang Pohon kelapa Kalau pohon kelapa Kan memang Itu bisa dibuat kayu Kemudian lidinya Bisa dibuat sapu Dan lain-lain Jadi Bagi teman-teman di rumah Yang pengen memulai usaha Bagi teman-teman di rumah Yang mungkin Bingung Mau usaha apa Silahkan Bisa dicoba Bisnis kelapa Dengan modal Yang sekecil-kecilnya Untuk mendapatkan Penghasilan Atau dapat Sebesar-besarnya Oke Sekian dulu Dari saya Salam Sukses Semangat Pagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax